Intro Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Luhu Timur sisa masa jabatan 2021-2026 di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Luhu Timur sisa masa jabatan 2021-2026 Di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin 5 April 2021 pelantikan dilaksanakan secara hybrid Andi Sudirman Sulaiman melantik Budiman menjadi Bupati melalui SK Menteri Dalam Negeri No. 13173684 tahun 2021 Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13173356 tahun 2021 Sudirman berharap Bupati dan Ketua TP-PKK yang dilantik diberikan hidayah, kekuatan, dan pertolongan dalam memimpin Andi Sudirman Sulaiman mengatakan telah berdiskusi dengan Bupati Luhu Timur membahas rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengambil alih pengelolaan Bandara Sorowako di Kabupaten Luhu Timur Hal ini terkait program percepatan pembangunan terkait pengelolaan Bandara Sorowako milik PT. Pale Indonesia di Sorowako, Kecamatan Nuha Luhu Timur Selain itu, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa Luhu Timur adalah daerah yang strategis di Sulawesi Selatan Investasi terbesar di Sulawesi Selatan, salah satunya di Luhu Timur Ia juga mengajak Bupati dan juga Ketua TP-PKK yang dilantik untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi vertikal dan Forkofimda Demikian juga dengan OPD dan jajaran pemerintah Sulawesi Selatan Ia juga mengingatkan OPD pada jajaran pemerintah Sulawesi Selatan jika ada program yang dijalankan dengan pemerintah Luhu Timur sedianya untuk melaporkan pada pimpinan wilayah yang sudah dilantik yakni Bapak Bupati dan Forkofimda yang ada di Luhu Timur Seperti diketahui Budiman menggantikan Bupati terpilih Muhammad Torik Husler yang telah meninggal dunia Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati Luhu Timur ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu khusus untuk Luhu Timur yang dilantik hanya Wakil Bupati di mana Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 berhalangan tetap Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan